Intro Agenda hari ini apa nih? Hari ini kita pembacaan gugatan Lalu kita tinggal menunggu jawaban dari pihak tergugat Karena ada kegiatan yang lebih terikat dengan kontrak Itu berarti kedepannya juga sudah dipasahkan ke Abang? Ya karena kita memang kuasa hukumnya Jadi memang itu tugas kita Jadi ya kita selesaikan tugas dengan baik Nanti mungkin ada datang di pembuktian Pembuktian masih beberapa acara sidang lagi Tapi mediasi sudah tidak dilantikkan lagi Ya kan seperti yang minggu lalu kita bilang Memang mediasinya gagal dalam hal rujuk Berarti kita jalan dalam proses selanjutnya Jadi pembacaan gugatan Lalu ada jawaban Replik Publik Terusnya pembuktian Kesimpulan Baru nanti keputusan Alasannya gugat cerai apa sih? Ya kemarin kan Udah Ya memang udah Udah gimana ya Udah Bermasalahan internal mereka lah itu Itu yang sudah dimediasi oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kan Sebagai hati mediator Jadi ya kita Hormati hasil Keputusan Mediasinya Seperti apa Lalu makanya kita Sekarang Acara persidangan selanjutnya Pembacaan gugatan Lalu dilanjutkan dengan Mungkin apakah Dari pihak kedua Sudah siap dengan jawabannya Agar masukkan jawaban Artinya Pola Pola kerunjuk ya Bukan Polanya saja Tapi memang Situasi itu yang membuat untuk Untuk Apa namanya Gak bisa rujuk Tapi Yang berhasil adalah Dari Pak Ketua juga menyampaikan bahwa Ini diselesaikan dengan baik-baik dan harmonis Betul ya Beraya artinya dia Gak bisa rujuk Tapi dengan baik-baik saja Ya Apa dua-duanya yang Mungkin ada syarat kali Ada syarat gak sih? Mungkin dari olah Atau dari Awkwarnya Gak Biasa gitu Sesuai dengan Proses Hukum yang berjalan di Pengadilan agama Seperti apa ya Kita ikutin Kalau soal harta gugatan gini Gak ada ini Belum ada ya Belum ada ya Situ ya Cuma soal anak Tetap di Bisa Makanya kita Kita lanjutkan lagi Saya gak mau mendahulukan Apa Acara persidangan seperti apa Karena saya juga belum baca Jawaban dari pihak tergugatnya Seperti apa Tapi Sejauh dari apa yang Telah kita Sepakati bersama Di dalam mediasi Jauh lah dari kata Adanya Ributan untuk Apasuh anak Atau ya perwaliannya Ataupun adanahnya Tentang pemeliharaan Dan lain sebagainya Mereka sudah sangat Kompromi Dan sangat memahami Sekali Tentang Intinya Fokus kepada Tumbuh kembang Anak-anak Kemarin waktu sidang pertama Anda lihat Begitu mesra Afar dan Ola Gimana Ya memang Saya kenal Kedua belah pihak Memang mereka Mau mesinnya Saya kandungi dengan baik-baik Ini Kalau kita lihat Biasanya menjadi Contoh yang baik Bukan masalah Tentang perceraiannya Kita Siapa sih yang ingin Perceraian Namun Apabila memang itu Sudah menjadi Suatu hal yang Gak bisa dialatkan Perceraiannya Gak baik-baik Gak saling menjelekan Gak saling Mendiskreditkan Situ dengan yang lain Itu yang terjadi Dan Hubungan mereka Mereka masih tetap Bagi kita lihat Datang ke persidangan Seperti itu Ya Kita harus Hargai itu Dan kita harus Appreciate Hal tersebut Karena gak gampang Saya malam Sudah Banyak sekali Menangani perkara Perceraian Yang puan Dan patusan Di kantor Ya hal-hal Seperti ini Cukup jarang Tapi Memang yang kita Kedepankan Adalah begitu Karena ini juga Gak terjadi Hanya langsung Satu hari Gak Prosesnya cukup lama Juga seperti Dari Wawancara-wawancara Sebelumnya Sudah cukup lama Sudah cukup Banyak Effort Yang dilakukan Untuk Merujuk Mereka Berdua Namun tidak bisa Ya Kita kembalikan Kepada Proses hukum Yang berlaku Di negara Ok Terima kasih